Kami persembahkan program Santa Panrohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Perumpamaan tentang Bendahara yang Tidak Jujur Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, Apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, Berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, Seratus tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu, Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga lima puluh tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, Seratus pikul gandum. Katanya kepada orang itu, Inilah surat hutangmu, Buatlah surat hutang lain, Delapan puluh pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, Karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya, Daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, Kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat Mas Renungan hari ini, Terambil dari Lukas Pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Sebab anak-anak dunia ini, Lebih cerdik terhadap sesamanya, Daripada anak-anak terang. Judul renungan kali ini, Kristen Yang Bijak, Ditulis oleh Mike Whitmer. Sahabat ODB, Pandemi yang disebabkan oleh virus corona, Membuat sekolah-sekolah di seluruh dunia ditutup. Di Tiongkok, Para guru menanggapi kondisi tersebut Dengan menggunakan Ding Talk, Sebuah aplikasi digital Yang memungkinkan kelas diadakan secara daring. Namun para murid mengetahui, Jika peringkat Ding Talk di App Store Dinilai rendah, Besar kemungkinan aplikasi tersebut akan dihapus. Dalam satu malam saja, Ribuan murid yang menolak untuk belajar ramai-ramai, Memberikan penilaian satu bintang, Yang membuat peringkat Ding Talk, Anjlok. Tuhan Yesus pasti tidak terkesan, Dengan para murid yang melalaikan tanggung jawab mereka itu. Namun, Bisa jadi, Dia mengagumi kecerdikan mereka. Dia pernah menceritakan, Sebuah perumpamaan, Yang tidak lazim tentang seorang bendahara yang dipecat. Pada hari terakhirnya bekerja, Ia berhasil memangkas tagihan, Orang-orang yang berhutang kepada Tuhannya. Yang dipuji Yesus bukanlah perilakunya yang tidak jujur, Melainkan kecerdikannya. Dia mengharapkan, Para pengikutnya juga sama cerdiknya. Katanya, Dengarlah, Pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan, Supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, Kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Lukas pasal 16, Et yang ke-9 dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari. Kebanyakan orang berpikir, Berapa banyak uang yang bisa dihabiskan, Sementara orang bijak memikirkan, Bagaimana uang itu dapat digunakan. Yesus berkata, Memberi kepada orang lain akan membuat kita mendapat kawan, Yang berarti mendapat perlindungan dan pengaruh. Siapakah yang menjadi pemimpin dalam satu kelompok? Orang yang mendanai dan membayari. Memberi juga membuat kita memperoleh tempat tinggal yang abadi. Karena kerelaan kita kehilangan uang, Menunjukkan kepercayaan kita kepada Yesus. Walaupun tidak mempunyai uang, Kita tetap memiliki waktu, Keterampilan, Atau telinga yang siap mendengar. Mari minta kepada Allah, Untuk menunjukkan bagaimana, Kita bisa melayani orang lain, Secara kreatif, Demi Yesus. Sahabat atau dibi, Siapa yang Tuhan Yesus ingin Anda layani hari ini? Dan bagaimana Anda dapat secara kreatif, Menggunakan keterampilan, Uang, Atau waktu Anda, Untuk memberkati orang tersebut? Tuhan Yesus, Aku mau memberi kepada orang lain, Demi Engkau. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini, Dalam bahasa Indonesia, Inggris, Atau Mandarin, Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries, Di 021-2902-8950, Whatsapp 0878-7878-9978, Email indonesia.odb.org Tuhan Yesus memberkati. Our Daily Bread Ministries